Sementara itu perusahaan farmasi asal AS Moderna merilis data yang menandakan pentingnya vaksin booster bagi masyarakat untuk meminimalisir terjadinya kasus baru COVID-19. Perusahaan farmasi asal AS Moderna baru saja membagikan rilis data yang merupakan hasil analisis studi fase ketiga yang menunjukkan rendahnya infeksi COVID-19 pada orang yang divaksin secara penuh. Moderna juga menyebutkan hasil penelitian yang dilakukan kepada sejumlah orang yang telah diinokulasi menunjukkan kekebalan mulai berkurang di mana kemungkinan terinfeksi bagi orang yang divaksin setahun yang lalu juga lebih besar dibandingkan yang divaksin enam bulan lalu sehingga vaksin booster diperlukan. Meski demikian sejumlah pihak seperti Pfizer dan BioNTech masih memperdebatkan perlunya vaksin Moderna sebagai booster lantaran perlunya kajian yang lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!